Oke, kita masuk ke pengertian yang namanya polinom, polinom atau suku banyak. Kenapa suku banyak jadi ini? Yang Jawa tahu, yang dari Jawa. Banyak itu kan banyak itu bebek. Suku itu kaki. Suku banyak ya. Oke, suku banyak itu adalah sebuah bentuk seperti ini. Udah pernah dapet ya di SMA ya? Belum? Kalau belum pernah dapet, guru SMA-nya minggu depan suruh ikutan di sini. Bukan ikutan kuliah, suruh gantiin. Oke, suku banyak bentuknya seperti ini. Namanya mau PX, mau Y, mau apa. Pokoknya isinya bentuk seperti ini. Dan N-nya harus berhingga. Nggak boleh belakangnya titik-titik gitu seterusnya gitu. Pangkatnya sampai nggak terbatas, nggak boleh. Meskipun pangkat N-nya besar, ya harus berhingga. Mau 5 suku, mau 10 suku. N-nya mau 10, mau 1000, mau 1000, mau sejuta. Tapi berhingga gitu ya. Karena kalau sampai tak hingga, itu sifatnya jadi lain. Nanti di semester 2, kita masuk nggak tahu bab deret. Nanti akan direvisi nggak ya. Kalau bab deret tuh nanti mirip polinom, sampai sampai tak hingga. Sifat-sifatnya tuh aneh gitu. Nanti kalau ditukar-tukar sukunya, eh jumlahnya tuh jadi berubah nilainya. Kalau berhingga mah, mau semiliar suku, ditukar-tukar juga sukunya. Nggak akan berubah nilainya. Nah, oke. Di sini a0 sampai an, ini bilangan yang diketahui. Gitu ya. Disebut koefisien polinom. X-nya, bilangan yang belum diketahui. N-nya disebut derajat polinom. Dengan kesentuan, an-nya nggak 0 gitu ya. Kalau ini 0, nggak dipakai. Pakai yang lebih rendahnya. Jadi, contohnya, 2 tambah, ah meloncat lagi kayak kemarin. Tuh, loncat kan? Kita, iya bukan saya. Saya jalanin lagi dia, baru betul. Udah. Oke. Jadi, oh iya, ini udah ada contohnya. Kalau seperti ini, ini dinamakan polinom derajat 4. Jadi, pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak 0. Jadi, kalau saya tulis gini, jangan derajatnya jadi 5. Itu ya. Nggak boleh gitu. Jadi, pangkat tertinggi. Berapa itu nilainya pangkat tertinggi? Yang koefisiennya nggak 0. Itu dinamakan derajat polinom. Oke. Lanjut. Kalau ada yang meragukan, langsung tanya ya. Itu, Neng. Yang jaketnya kotak-kotak hitam, paham nggak? Hah? Nggak mau nanya? Oh, nggak mau. Kenapa duduk di belakang? Hah? Ini nanti deratannya ini loh. Deratan A, AB, B, BC, B. Ini nggak percaya. Ini nggak percaya. Nanti kalau udah terbukti, baru percaya. Kemudian, bilangan real R, jadi tertentu ya, bilangan R itu disebut akar dari polinom. Kalau bilangan ini kita gantikan ke X, ya R-nya misalnya 5, 5 digantikan ke X-nya di sini, ke polinomnya, menyebabkan nilainya jadi 0. Jadi penyebab 0-nya gitu ya. Itu bilangan itu disebut akar. Contoh, tunjukkan R sama 2 merupakan akar dari polinom di atas. Caranya gimana? Kalau tunjukkan, jangan dicari-cari ya. Udah dikasih ini, gitu. Tinggal ditunjuk aja. Gitu ya. Iya, kan tunjukkan. Jadi, sebenarnya tinggal kita substitusikan aja. Bener nggak jadi 0 gitu ya. Ini saya hitung di sini. Tunjukkan, ini akar. Ya udah tinggal diganti X-nya dengan 2. Bener nggak jadi 0? Ganti. X-nya ganti 2. Ini X, ya ini X semua diganti dengan 2. Dihitung. Percaya aja, udah nggak usah dihitung dalam hati. 0 gitu ya. Soalnya nanti siapa tahu saya salah ngitung juga gitu di sini. Waktu bikin. Ya pokoknya pengertiannya menyebabkan 0. Oke. Gitu ya. Kemudian, polinom derajat 1. Bentuknya seperti ini. Nulisnya nggak harus 0, A1 ya. Mau A ditambah BX boleh. Ini nggak harus A0, A1. Tapi A1-nya nggak boleh 0. Kalau A1-nya 0, Bukan polinom derajat 1. Konstanta aja. Polinom derajat 0 nanti. Gitu ya. Kan tadi, derajat itu pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak boleh 0. Oke. Polinom derajat 2. Bentuknya seperti ini. A2-nya nggak boleh 0. Kemudian kita akan lihat polinom derajat 2. beberapa sifatnya. Gitu ya. Yang pertama dulu, polinom derajat 2 itu bentuk. Saya tulisnya nggak pakai A2, A1, A0 lagi. Pakai ABC aja kalau udah derajat 2 gitu ya. Karena kita udah terbiasa rumus nyari akarnya pakai rumus ABC juga. Ingat nggak rumus ABC? Apa? Diskriminan. 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 Determinan matrix. Saya juga suka ketukar. Diskriminan aja isinya apa? Siapa yang belum apa? Kalau belum apa, saya tulis ya. Kan libur lama itu bikin lupa gitu. Saya tuh tadi nanya dia juga udah lupa. Nah, jadi sekarang ingat lagi saya. Oke. Nanti ada di bawahnya. Yang pertama, A ini bilangan koefisien dari X kuadrat menentukan bentuk dia membuka ke atas atau ke bawah. Kalau A-nya positif, dia membukanya ke atas. Bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Itu kalau di pebesar itu tulisannya A-nya besar 0 semua. D-nya ya, nanti D-nya ya. D besarnya. A-nya dulu aja. Nah, disini saya udah bikin animasinya. Kalau keluar, moga-moga keluar. Cuma, ini sebenarnya formatnya udah HTML. Dibukanya juga ini. Tuh, sama Firefox. Tetapi, kalau ini pakai bikinnya, saya pakai program namanya GeoGebra. Kalau GeoGebra-nya nggak di-install, nggak tahu kenapa, suka nggak mau keluar. Maka, yang di Google Drive-nya itu, saya kasih installer GeoGebra-nya. Dipasang aja itu ya. GeoGebra itu bisa dipakai online, bisa dipakai yang udah kita install lokal. Kalau mau online juga bisa ketik GeoGebra online. Dan ini, apa, free ya. Jadi legal. Legal. Nggak Spanyol yang ini mah. Oke. Nah, ini saya udah bikinkan program GeoGebra. Kalau mau dilihat di sini bisa. Sebenarnya programnya gimana, lupa saya ngeklik ngeluarinnya tuh. Tapi, yang penting buat kalian kan nggak usah bikin programnya. Eksperimennya aja ini. Ini saya punya persamaan A X kuadrat tambah BX, ya B-nya di sini negatif, tambah C. saya mau eksperimen sekarang ngubah-ngubah A-nya dulu. Nah, A-nya kita lihat. Ini A-nya. Selama ini ya, ini aja ya. Ini nggak usah dihitung dulu, nggak usah diperhatikan. Akarnya segala. Ini aja. Kalau dia selama positif, dia membuka ke atas. Istilahnya nanti kita pakai sampai semester 2, ini namanya cekung ke atas kalau gitu. Kalau yang ke bawah, namanya cekung ke bawah. Jadi nggak pakai cekung-cembung, nggak. Cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah. Oke, kita lihat ini saya perkecil. Pakai panah aja biar bisa sedikit-sedikit. Nah, ini coba di-zoom in, masih melengkung ke atas ya. Nih. Tapi kalau dikecilin ini, ini nya acak-acakan. Saya perbesar lagi. Terus, gitu kan jadi enak. Nah, gitu ya. ini sebenarnya juga masih melengkung ke atas karena masih positif. Cuma, aduh, kecil sekali gitu lengkungannya. Tuh, harus dilihat di sana, gitu ya. Oke. Jadi, ingat-ingat, harus percaya sama yang kelihatan. Baru kita bisa percaya sama Tuhan yang tidak kelihatan. Jangan terlalu percaya sama saya, tapi ya, saya tuh itu. Ya, begitulah. Oke, kalau pas nol, dia garis lurus. Ininya, A-nya nol. Ya, iyalah, bentuknya kayak gini ya. Ini, kalau di-zoom, nggak jadi melengkung. Tuh, saya zoom terus tuh. Oh, lipat kecil terus sampai. Oh, sampai capek ini. Gedein lagi lama. Beser. Ini, ini nggak bisa digedein ke bawah nih. Oke. Gitu ya. Kalau mau lihat itunya, source programnya bisa. Lihat aja sendiri. Lupa lah, saya ada di menunya sini. Kalau mau dimunculin tuh, apa? Jadi, meskipun ini formatnya HTML, bisa dilihat programnya. Oke. Begitu dia negatif, nah, dia melengkungnya ke bawah. Jangan pedulikan dulu dia punya akar atau enggak. Hanya melengkungnya aja ya. A itu. Menentukan melengkungnya. Gitu. Oke. Kalau lihat gambar, jadi ingat ya. Ujian, A-nya gini. Melengkung ke atas, melengkung ke bawah. Gitu. Oke. Kemudian, balik ke slide-nya. Oh, ini kecepatan ngomongnya. Ininya baru muncul. Sudah. Kemudian ada, ini ya, besaran yang penting, di persamaan kuadrat, yaitu yang namanya, diskriminan. Kalau determinan, itu nanti matrix gitu ya, di semester 2. Nah, diskriminan ini menentukan banyaknya akar. Kalau diskriminannya positif, akarnya ada 2. Tadi akar, apa yang menyebabkan ini 0? Gitu ya. Oh ya, saya harusnya ini ngasih nih, sumbu Y, sumbu X, atau PX, ini X gitu ya. Kalau di ujian, sumbu-sumbunya tolong dikasih nama. Karena koreksinya bersama. Beberapa tuh, dosen dari berdarah murni. Nanti, kalau pas ke bagian yang itu, koreksinya mereka, dikurangi nilainya. Gitu ya. Ada yang dikurangi itu. Oke. Kayak gini nanti, mereka kalau lihat diktat saya, ah, bikin diktat nggak benar katanya. Ini apa? Ini sumbu U, ini sumbu P katanya. Nah, ya. Oke. Kalau D-nya besar 0, dia punya 2 akar. Kalau digambar, 2 akar ya, memotong sumbu X. Karena apa? Ini nilai Y-nya, atau P-nya, berarti 0 gitu. Y-nya 0 ini. Ini D-nya besar 0, ada kemungkinan ini. Kalau D-nya 0, dia kembar. terjadinya ini. Gitu ya. 2 akar, tapi kembar. Kalau D-nya kecil 0, dia nggak punya akar, nggak memotong sumbu X. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, tergantung A-nya. Gitu ya. Nah, ini, kalau mau eksperimen sendiri, buka aja file tadi, mainin aja B sama C-nya. Misalnya C-nya saya ganti-ganti. Nah, ini dia, punya 2 akar. Di sini saya hitung. D-nya. Bener gitu? B kuadrat, min 4 AC. Oh, betul. Percaya saja. Gitu ya. Oke. Bisa juga mainin B-nya, terserah. Gitu. Jadi, kita bisa lihat, kapan dia D-nya. Coba kalau D-nya negatif tadi. Tuh, D-nya negatif. Kalau 0, aduh susah harus pakai ini, supaya pas 0. Nah, dia, menyinggung aja ini ya. Oke, B ini juga bisa dimainkan. Gitu. Nah, kalau ini kan, asik kan. ya, pokoknya itu. Jadi, nilai D ini. Ini saya hitung pakai rumus ABC di dalam programnya gitu ya. Kuliah matematik mah gampang. Ujiannya yang susah tuh. Oke, akar-akar tadi bisa dihitung dengan rumus ABC ini. Gitu. Kemudian, puncak parabola, puncaknya ini. Ujungnya. Itu bisa dihitung pakai rumus ini. Tapi saya biasanya nggak apal ini. Saya tuh biasanya kalau udah tahu akar-akarnya, ya puncaknya tengahnya aja. Kayak ini, akarnya ada di satu dan di empat. ya udah, puncaknya pasti di tengah-tengahnya. Satu tambah empat dibagi dua. Dua setengah. Gitu ya. Tapi, ya kalau hafal ya lebih bagus gitu. Lebih cepat mungkin ya. Oke. Itu polinom derajat dua. Begitu. Kita nggak bukti-buktikan ya. Ini akarnya kenapa gini? Itu sebenarnya rumus ya. bisa diturunkan. Gitu. Oke. Nah. Kemudian ada yang namanya, ini, teorema faktorisasi polinom. Mau ngapain teorema faktorisasi polinom itu? Tujuannya, gini. Faktorisasi itu artinya, pengen sebuah polinom, dibuat menjadi perkalian dari polinom-polinom yang derajatnya lebih rendah. Karena bekerja dengan polinom derajat sebelas, itu kan kita susah tuh. Kalau, syukur kalau bisa dijadikan perkalian polinom-polinom derajat satu. ya? Oke. Nah, teorema-nya, kembali ini ada bukti, kita nggak belajar buktinya ya. Setiap polinom derajat yang lebih besar atau sama dengan tiga, selalu, sorry, 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 saya mau balik ke sini dulu. Kalau yang punya, punya akar seperti ini, yang D-nya positif, maka polinom derajat dua, ini nggak ada di slide-nya, bisa kita tulis sebagai ini ya, perkalian dari X min, apa, akarnya ya, X min X2, mungkin ada konstanta depannya, biarin aja, yang penting faktornya ini. Nah, jadi, kalau polinom yang, punya akar, ya, yang ini atau yang ini, bisa kita tulis seperti ini. Mungkin ada konstanta depannya, biarin aja, mau lima, mau berapa konstantanya, tergantung tingginya polinomnya. Kalau yang D-nya kecil 0, nggak bisa diginikan, nggak bisa diginikan. Istilahnya ini difaktorkan. Nah, yang D-nya kecil 0, itu dinamakan polinom definit. tadi lupa, nggak dijelaskan. Kalau definit itu ada dua macam, kalau yang seperti ini, selalu di atas sumbu X, artinya A-nya besar 0, dan dia nggak punya akar. itu namanya definit positif, kalau yang seperti ini namanya, definit negatif. Nggak bisa difaktorkan lagi. Dicirikan dengan, ininya, D-nya kecil 0. Nah, baru lanjut ke yang tadi. Nah, setiap polinom yang derajatnya, lebih besar dari 2, ya, 3, 4, 5, dan sebagainya, selalu dapat difaktorkan, dibuat jadi perkalian, itu polinom-polinom yang, derajatnya 1, atau derajat 2 definit. Jadi, mungkin derajat 1 semua, mungkin derajat 2 definit semua, mungkin campuran. Ya, tergantung, si polinom awalnya. Tapi, pokoknya kalau derajat 3, 4, 5, bisa direduksi, menjadi derajatnya, 2 definit, atau derajat 1. Perkalian antara itu. Oke, contoh. Oh ya, teorema ini, tidak mengajarkan kita, cara, memfaktorkannya. Hanya menjamin, pasti bisa. Sama kayak, sekarang. Pokoknya itu, disitu ada setan, yang ikut kuliah. Buktikan, nggak tahu saya. Pokoknya ada, percaya aja. gitu ya. Nah ini, menjamin aja, menjamin, bisa difaktorkan. Tapi, cara memfaktorkannya, kita nggak akan pelajari secara khusus, kecuali yang istimewa aja. Itu ya. Oke, coba kita lihat. Soal ini. Lakukan faktorisasi terhadap ini, lalu tentukan interval, di mana, PX-nya positif, dan negatif. kita lihat aja. Siluk, ba, itu ya. Siluk, ba aja, supaya nggak ngitung lagi saya. Oke. Ini, bisa difaktorkan, menjadi ini. Nah, seperti tadi. Loh kok, gimana caranya? Nanti kalau di ujian, nggak akan dikasih yang aneh-aneh, memfaktorkannya, susah nggak? Yang penting, apa, bahwa, oleh kalian, difaktorkan. Karena dipertaksamaan, nanti penting itu. Ya. Nggak akan dikasih yang aneh-aneh gini. Yang aneh-aneh gini, saya juga dari sini ke sini dulu, menghitungnya gimana, udah lupa. Bisa sih ya, ada cara, cara, kalau, kalau koefisiennya masih, bilangan-bilangan rasional, masih ada caranya. Tapi, nggak perlu lah. Nanti nggak akan yang aneh-aneh. Oke, percaya saja ini ya. Ini, derajat 1, derajat 1, ini derajat 2 definit. Gitu ya. Kembali diingatkan, mungkin aja semua derajat 1, mungkin semua derajat 2 definit, atau campuran kayak ini. Tergantung polinom awalnya. Yang ini, coba kita periksa, bener nggak udah derajat 2 definit? B kuadrat, min 4 AC. Negatif ya. Min 1 kuadrat. Oh ya, saya mau tanya dulu. Ini nilainya berapa ya? 16. 16. 16? Iya, 16. Kenapa saya nanya, ini tiba-tiba teringat, barusan satu mobil, dengan, dosen lain, eh saya kemarin katanya, tanya mahasiswa di kelas, min 2 pangkat 4, ada yang jawabannya, ada yang jawabannya, min 16. Gitu ya. Kalau bingung ya, pakai cara SD, gitu ya. Ini kartunya, min 2, kali min 2, kali min 2, 4 kali. Ya, tapi, ya begitulah. Kalau bentuk akar, nanti perjanjiannya ada ya, tapi, kalau itu tadi harusnya, sudah bisa itu. Nah, ini sudah selesai, jawabannya, tapi ada pertanyaan tambahannya tadi, tentukan, interval, di mana PX positif, dan negatif. Caranya gimana, kalau sudah difaktorkan, gampang. Kita gambarkan, garis bilangan real, tandai akar-akar dari ini. Ini pasti tidak punya akar, kan tadi definit. Jadi akarnya cuma di, 1 dan, berapa lah, susah menghitungnya. Gitu ya. Oke, jadi yang menyebabkan ini 0, ya X-nya 1. Yang menyebabkan ini 0, X-nya, min 3 per 2. Nah, untuk memeriksa, daerah di mana dia positif, negatif, tinggal mas, kalau sudah ter, dipecahkan gini, di gambar akar-akarnya, tinggal periksa saja, satu bilangan di sini, di sini, dan di sini. Di sini berapa? Ngambilnya jangan, jangan min, yang dekat sini, ambilnya min sejuta di sini. Supaya gampang. Kalau min sejuta, pasti ini didominasi ini, kan? Pangkat 4. Pasti positif, betul? Ini kalah lah. Kalau nggak percaya, ambilnya min 1 triliun, pangkat 4. Pangkat 3, ma recehan, gitu lah. 1 triliun, pangkat 3, ah kecil, dibanding 1 triliun, pangkat 4. Sumbangin aja ini mah gitu. Kepatir miskin. Oke, jadi saya nggak ngambilnya, min 4 gitu, aduh susah, min 4, ngitung, ngitung, kan di sini mah gampang loh, ambil. Berarti di sini dia, positif. Ambil yang di sini, ah kepaksa, eh ngelak 0. 0, 0, 0, 0, 0. Masuk sini boleh, masuk sini boleh ya. Dan ini ambil aja, 10 juta, yang di kanan. 10 juta, didominasi ini. Positif. Nah, begitu. Dari sini, saya dapat kesimpulan, kapan dia positif, yaitu kalau X-nya, kok nggak dijawab di sini, pertanyaannya. Jadi kan pertanyaannya, tentukan interval-interval, jadi harus ada jawabannya, intervalnya. Oh ya, jawabannya nggak boleh, gini ya. Harus ditulis, jawabannya mana. Jadi, PX, kan tadi, ditanya kapan positif, untuk, kata-kata sih apa aja ya, untuk, jika, apa, X-nya, anggota mana? Min tak hingga, sampai, min 3 per 2, 3 per 2-nya masuk nggak? Kalau 3 per 2, pas 0 kan? Kalau min 3 per 2, jadi nggak masuk ya, karena yang positif maunya. Digabung, karena kepisah interval-nya. digabung interval 1 sampai, tak hingga. Satunya nggak masuk, kalau di 1 dia persis 0. Pertanyaannya yang positif. PX kurang dari 0, untuk, X, anggota, min 3 per 2, koma 1, gitu ya. Nulisnya pakai himpulan juga boleh ya, bebas. dan ini juga nggak terlalu ketat, kalau yang gini. Untuk X, di sini juga boleh nulisnya. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan sekarang. Mengapa tadi saya meriksa satu titik aja di sini, kok menyimpulkan semuanya positif? Tadi saya meriksa di 0 kan, negatif. kok bisa menyimpulkan semua negatif? Ada yang tahu nggak? Kalau pangkatnya genap, kenapa? Kalau pangkatnya genap, kenapa? Gak begitu? di positif juga, tidak ada yang terlalu ketatnya. Ah, belum jelas? Hah? Kalau mau ganti jadi positif, salah selesai lebih 0. Atau ada batas itu? Ah, gitu ya. Yang dia apa? Kalau tadi di 0 kan negatif. Kalau ternyata di sini positif, ini kan negatif nilainya, kalau dihitung ya, misalkan di sini gitu ya. Digambar beli sumbo itu. Nah, di sini. Kalau di sebelahnya ada yang positif, pastikan ini grafiknya harus melewati 0. Harus punya akar lagi di tengahnya ya. Jadi untung aja, tadinya mau jadiin soal bonus. Jadi kamu nggak dapet bonus, karena belum disebutkan. Iya, bonusnya enak. Satu, satu, satu. Sematus kali, nggak usah ujian, dapet A. Eh, 80 kali aja. Sekali lagi. Tadi kita periksa di 0 negatif. Kenapa saya bisa menyimpulkan semua di sini akan negatif? Karena kalau dia di satu titik di kanannya ini positif, pasti ada akar lagi. Padahal akarnya cuma ini, udah nggak ada lagi. Gitu ya. Oke. Eh, kamu pilihannya kemana? Hah? Enggak, pengennya. Pengennya FB4-nya kemana? Aktuaria. Oh, iya ya. Oke. Nanti saya usulin matematik aja. Oke, begitu. Ada pertanyaan ini? Enggak, ya? Paham nggak itu, Kakok? Ya, majunya keren tuh, pakai itu. Kayak rompi. Apa itu? Pokoknya warna-warni lah. Iya, iya, kamu. Paham? Hah? Oke. Lanjut. Oke, ya. Tadi ini, TNF faktorisasi ini, untuk, pokoknya pasti mempermudah. Kalau nggak, ngapain dimunculin gitu. Ini udah saya sebut. Ini juga kecepatan. TNF ini hanya menjamin bisa dipaktorkan. Kalau caranya, itu nggak tergantung polinomnya. Kalau yang rumit-rumit ya nggak semudah itu, gitu ya. Oke. Di ujian nggak akan keluar polinom yang harus mencari pemfaktorannya susah sekali, itu nggak. Karena targetnya bukan ke sana, gitu. Nah, berikutnya kita akan membahas yang namanya pertaksamaan yang masih masuk akal, gitu ya. Bukan, bukan, bukan. Rasionalnya artinya, pembagian kayak bilangan. Bilangan rasional, ini, isinya polinom dibagi polinom. Ini polinom A, B, C, D. Ini polinom. Kemudian, pertaksamaan boleh. Kadang-kadang soalnya lebih kecil, kadang-kadang lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, gitu ya. Kalau tandanya sama dengan, bukan pertaksamaan, ya. Persamaan, gitu ya. Oke. Jadi, di sini nggak ada akar. Ya. Nggak ada akar. Polinom itu kan pangkatnya bulat semua, tadi. Nggak ada akar, nggak ada harga mutlaknya. Akar itu susah lah, pokoknya. Kalau udah ada akar, susah. Lihat aja. Di sini, nyari akar nggak kelihatan. Banyak kelihatan batang sama daunnya doang. Ah. Hah? Iya. Iya, nanti kalau ada akar, agak hati-hati. Nanti ada contohnya kalau udah masuk ke akar. Nah, tujuan kita ngapain? Oh, ini contoh dulu. Polinom, 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 polinom. Polinomnya bebas aja, ya. Derajat berapapun. Ini contohnya juga, nih. Orang-orang pendek, dibandingin orang-orang yang tinggi, gitu ya. Kalau cewek-cewek itu pengennya seperti ini, nih. Lihat tangannya udah sebesar, sebesar ini, gitu. Masih kerasa, aduh, saya mah gemuk, katanya. Tangannya udah besar, nih. Ya, kalau lihat di internet, itu yang diet-diet itu. Aduh, saya mah gemuk. Aduh, tangannya udah sebesar, lebih kecil dari ini. Sebesar tusuk sate. Dan rekam lagi. Oke, kita lihat. Tujuannya ngapain? Pertaksamaan, gitu ya. Saat ini jangan ditanya kegunaannya pertaksamaan buat apa. Sebenarnya nanti di konsep limit dipakai. Konsep limitnya buat apa? Orang menghitung kecepatan sesaat dari sebuah kendaraan. Nanti di situ masuk konsep limit, gitu ya. Nah, tujuannya adalah menentukan semua bilangan real X yang memenuhi hubungan yang diminta, gitu ya. Dan disebut solusi. Ingat, ini harus semua. Jadi, kalau di ujian, tentukan solusi dari pertaksamaan ini didapat semuanya kecuali satu titik aja, ketinggalan. Ya, salah, gitu. Cuma ya nilainya nggak nol, ya. Karena di kuliah di sini itu yang dilihat proses berpikirnya, bukan jawaban akhir. Jawaban akhir nggak penting. Ya, penting juga. Nggak, nggak. Artinya, kalau salah-salah ngitung, itu masih sembilan, kalau saya ngasih nilainya. Kalau salah ngitungnya dari atas, asal jangan mempermudah soal. Soal ada harga mutlaknya, ah pura-pura nggak teliti, kelupaan nulis pagarnya itu. Ya, itu mah dipotong gede. Kalau memang kelihatan, oh ini mah salah ngitung, itu masih sembilan lah kalau dari atas. Kalau di bawah, salah ngitungnya, yaudahlah masih sepuluh, gitu. Nah, langkah-langkahnya, nanti kalian pasti dapat soal pertaksamaan itu di ujian, pasti tiap tahun lihat aja soal-soal tahun lalu. Selalu keluar soal pertaksamaan itu. Nggak bisa. Nah, mau pakai ngerjainnya pengetahuan yang udah ada di SMA, boleh. Nggak harus yang saya jelaskan. Asal pokoknya benar langkahnya. Kalau saya salahkan itu, nanti pasti saya, kalau nggak paham mahasiswanya, kan nanti ujiannya saya bagi. Akan saya jelaskan kenapa salahnya. Saya kasih contoh. Kan kalau menyalahkan, kayak kemarin kan, teorema cukup pakai contoh. Nih contoh nih, kalau gini kan nggak berlaku, gitu. Tapi kalau memang langkahnya betul, gitu, yaudah, dibenarkan. Nggak harus ngikuti yang saya. Yang akan saya jelaskan ini, cara tukang sayur. Cara tukang sayur itu lama. Bukan lama, panjang. Kadang-kadang ada soal yang simpel. Loh, pakai cara ini kok jadi panjang? Tapi selalu berhasil. Kalau cara ini nanti yang saya jelaskan. Kalau nggak yakin, ya ikuti aja cara ini. Karena ujian itu nggak akan kekurangan waktu nulis. Waktu nulis itu yang kekurangan itu kalau ngelihat soal, gitu, terus aduh, mau diapain ya? Gitu. Kalau udah lama mulai berharap mungkin ada jawaban dari Tuhan. Oh, nggak ada. Dari temen aja, gitu. Jadi, waktu nulis nggak akan kekurangan. Yang lama tuh mikir idenya. Oke, jadi ingat nggak harus pakai cara yang saya. Kalau soalnya simpel, ngapain nanti pakai cara yang saya panjang, gitu ya. Tapi saya ngajarin semacam supaya nggak banyak ini-itunya. Tapi pasti berhasil. Yang pertama adalah kalau kita menghadapi pertaksamaan diizinkan bukan diizinkan sah, gitu ya. Kalau menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Itu akibat rumus bilangan real. Kalau A kecil B keduanya ditambah C maka A tambah C juga kecil dari B tambah C, gitu ya. Ya, ini kan sebenarnya bilangan juga. Cuma X-nya belum ditentukan mau dicari. Mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif itu diizinkan. Mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif juga diizinkan. Tapi tandanya nanti berbalik, gitu ya. Sebenarnya itu dari sifat-sifat bilangan real yang di depan. Kalau dikali bilangan negatif berubah sandak. Dikali bilangan positif tetap tandanya. Oke, coba kita lihat ini nih. Ini ini apanya langkah-langkahnya. Mulai contoh ini. Langkah manjur. Pokoknya kalau kalau gak yakin cara SMA lalu ini boleh gak ya gitu udah ikuti ini aja. Karena ini semacam tapi panjang tapi pasti manjur. gitu ya. Oke, tentukan eh ngapain soalnya mana? Ini soalnya ya. Nah, yang ke satu gak perlu dulu lah. Lewat dulu aja. Darah definisi belum saya juga gak nyebut tadi. Darah definisi itu membuang yang gak boleh. Ini kan kalau X-nya 2 membagi 0 gak boleh. X-nya min 3 gak boleh gitu. X lainnya masih boleh tapi memenuhi ini gak. Memenuhi hubungan lebih besar sama dengan itu yang akan kita cari. Nah, tekniknya buat salah satu menjadi 0. Jadi sebenarnya dari sini kedua ruas saya kurangi dengan X X tambah 3. Ini juga dikurangi bilangan yang sama. Gitu ya. Tapi kita lebih mengenalnya pindah ruas ya boleh. Ya, pindah ruas. Gitu ya. Karena ini kan jadi 0. Ini jadi ruasnya pindahnya boleh kanan ke kiri boleh kiri ke kanan sama aja. Gak akan merubah solusi. Kemudian ini saya hapus ya. Jadi kita mengenalnya sebagai pindah ruas gitu. Kalau pindah ruas kenapa jadi negatif? Karena sebenarnya dikurangi bilangan yang sama. Jangan lupa dari sini ke sini kasih simbol ini. Ini menyatakan bahwa persetaksamaan ini dengan yang berikutnya ekivalen. Ekivalen dalam arti solusinya gak berubah. Kalau bentuknya beda ini. Ini kayak kuda ini kayak embe. Tapi solusinya kekal yang gak berubah. Setelah itu samakan penyebutnya. Oh ya. Yang di atas namanya pembilang bawah penyebut. Gitu ya. Kalau Inggrisnya kan apa? Numerator sama denumerator. jangan ngantuk loh saya sekarang mah senjatanya dibawa. Tuh ya. Mana senjata saya ya? Siapkan dulu. Nih bawa. Nih banyak persediaan. Ini juga ada. Roti yang lapar boleh. Nih roti banyak. Ada 20. Tawi ada duit jangan. Dia sih kabur dia. Tau tahu ya. Tau sih. Aduh kerekam abis ya. Gara kamu tuh ngantuk-ngantuk. Oke. Samakan penyebut. Jadi yang atas namanya pembilang yang bawah namanya penyebut. disamakan berarti supaya sama ininya kita kalikan X plus 3 ya. Ini yang suku pertama dulu. Ini dikalikan X tambah 3. Yang ini juga sama. Disamakan supaya bawahnya sama. Supaya bawahnya sama. Samakan penyebutnya. Ini berarti kali gitu ya. Paham gak? Hah? Si itu udah datang belum? Kali yang tetangga saya tuh suasyat malah. Kayaknya sakit karena kemarin juga dia diantamin bapaknya batuk-batuk. Oke. setelah itu oh ya ini samakan penyebut satukan disatukan gitu ya gitu kan jadi karena penyebut sudah sama ini tinggal kita gak direndengkan aja gitu ya. Setelah itu kita faktorkan pembilang dan penyebut. Penyebut udah terfaktor yaudah biarin aja. gak usah memfaktorkan lagi. Memfaktorkan tuh dibuat menjadi perkalian yang derajatnya lebih rendah. Yang pembilang gimana? Wah kepaksa dikaliin dulu ya. Menurutnya rumit. Kaliin dulu. Nah kali yang atas dikalikan percaya aja. Gitu ya. Ya dihitung juga gampang. Setelah ini saya sederhanakan yang atas oh yang belakang bisa lihat TV pinggir ya. Jelas gak? Kalau kurang jelas TV-nya pindahin aja ke belakang. Oke. Nah saya mau faktorkan yang atas. Periksa dulu ini derajat dua. Definit positif atau negatif gak? B kuadrat dikurangi 4 AC negatif ya? Jadi gak bisa difaktorkan lagi. Gak punya akar dia. gak punya penyebab nol. Setelah itu kita gambar garis bilangan ini garis bilangannya tandai akar-akar dari pembilang dan penyebut. Pembilang gak punya akar. Gak pernah nol karena diskriminannya negatif. Penyebut ini. Ini gak usah di nol-in gini. Tandain aja gitu. Tanda tanda segmen kecil itu ya. Tandain. Nah setelah itu ngapain? Kita periksa periksa tanda dari yang ini saja. Ininya gak ikutan. Hanya yang di kotak merah aja. Caranya kayak tadi. Masukin aja ini di kiri min sejuta yang atas gak usah diperiksa karena ini apa? Definit positif A-nya besar 0. A besar 0 itu membuka ke atas gak memotong sumbu X. Jadi selalu positif gak usah diperiksa. Kemudian tinggal periksa bawahnya. Kalau min sejuta ini positif ya. 2 dikurangi min sejuta. Min sejuta tambah 3 negatif. Jadi kalau dikalikan hasilnya negatif. Yang tengah periksa di 0. 2 min 0 positif. 0 tambah 3 positif. Jadi plus. Yang atasnya selalu plus. Jadi gak saya periksa lagi. Nah dapat ini dari situ disimpulkan. Kan tadinya kita mau yang lebih besar sama dengan 0. ambil dulu yang lebih besar 0. Karena ini ada tanda plus min plus min. Yang lebih besar 0 min 2 eh min 3 sampai 2. Terus titik simbolnya kita periksa 2. Boleh gak 2? Gak boleh. Ngebagi 0 nanti. Min 3 ngebagi 0. Gak boleh. Jadi solusinya atau himpunan penyelesaiannya hanya min 3 sampai 2. Nulisnya gitu boleh. Nulisnya gini juga boleh. Apa min 3 X kecil 2 boleh. Kalau mau lebih lengkap lagi himpunan X anggota bilangan real min 3 eh nanti kalau yang bawah orang matematik bisa dikurangi. Ini X nya apa himpunan kuda katanya. Ya ada yang itu waduh Begitu ya. Kalau di ujian itu kayak operasi-operasi gitu harus kita jelasin banget ya Atau sebatasannya apa sih yang bisa bikin kurang nilai gitu. Susah jawabannya. Minimal ikutin cara saya benar gitu. Jadi kayak kalau pindahin ruas doang gak usah dikuliasi gak usah gak usah gak usah itu mendosen saya dulu yang motong saya harus dari sini apa kedua ruas dikurangi X plus X plus 3 jadi ini gitu gak lah di kalkulus mah gak kecuali terasa aneh eh dari situ bisa gimana gitu ada operasi khusus gitu itu baru dijelaskan soalnya kalau mau didetailkan pertanyaannya betul susah dijawabnya oke saya lanjut ya nah contoh kedua tentukan solusi dari pertaksamaan ini ini ada dua pertaksamaannya yang kiri dan yang kanan ya saya tandai dulu ini pertaksamaan yang kiri yang kesatu dan ada pertaksamaan yang kedua coba nanti solusinya saya namakan HP1 dan HP2 ya gitu ya bukan HP ini himpunan penyelesaian sedih HPnya nih aduh oh lupa oke ya jadi yang kiri saya namakan timpunan penyelesaiannya HP1 yang kanan HP2 nanti kita cari contohnya kalau X sama dengan 10 X sama dengan 10 termasuk HP1 betul X sama dengan 10 kan memenuhi yang ini 10 kuadrat dikurangi 10 betul kan lebih besar dari 2 dia masuk ke HP1 tapi masuk di HP2 enggak enggak jadi dia memenuhi seluruhnya ini enggak enggak nah oke sekarang yang mau saya tanyakan sebenarnya kalau saya udah dapet HP1 dan HP2 HP seluruhnya tuh harus digabung atau diiris iris ha? enggak ada pisau harus diiris yang ragu-ragu tolong yang ragu-ragu tanya moga-moga saya jelaskan jadi lebih paham kalau makin enggak paham boleh ikut kelas FNIPA yang lain diiris ya karena tadi contohnya 10 masuk di HP1 10 enggak masuk di HP2 ya enggak jadi solusi pertaksamaan yang 2 ini jadi harus X-nya ada di HP1 juga harus memenuhi HP2 supaya memenuhi semua seluruh pertaksamaan ini oke jadi kerjanya solusinya cari satu-satu ada 2 satu-satu satu biru satu coklat enakannya yang coklat ya iya dong nyam-nyam-nyam gitu yang biru mah racun biasanya ini kayak tadi sebenarnya kan ini sederhana tapi saya jalankan pakai cara tukang sayur tadi pindah ruas 2-nya dipindah faktorkan enggak ada penyebutnya ya pembilang aja yang dipaktorkan faktorkan jadi ini jangan lupa ini ditulis juga ya tandanya ekivalennya ada juga yang motong loh itu dia ngajar FNIPA enggak ya oh enggak 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 oke dapat HP-nya di periksa tanda kayak tadi dapat ini yang ini kan yang dicari yang lebih besar sama dengan 0 berarti yang besar 0 dulu yang positif kemudian ujung-ujungnya kita periksa minta hingga jangan dimasukkan ya kalau ditulis di ujian minta hingga masuk dipotong 90% itu itu dosa bawa-bawa setan ke solusi ini min 1 masuk digabung 2-nya masuk dan seterusnya udah gampang yang ini cepat aja udah bisa ya dapat HP 2-nya tadi HP seluruhnya harus diiris jadi gabung irisnya jangan bingung jangan diapalin oh kalau gini harus diiris kalau gini harus digabung dari permasalahannya harus kita pikirkan logikanya nah mengiris 2 himpunan kalau agak rumit digambar gambar gitu yang ke 1 dulu tadi min tak hingga sampai min 1 min 1-nya masuk jadi saya gambar gitu ya min 1 atau jendolan boleh sama 2 tak hingga yang 1-nya lagi gambar min 2 sampai 3 min 2-nya gak masuk saya kasih kubung bulat min 2 nah ngegambar 3-nya jangan disini ya 3 gitu nanti kacau mengiriskannya kan ini di atas 2 disini masa 3 disini kayak orang gila aja 3 harus di kanannya lah meskipun skalanya gak ngepas tapi di kanannya 2 nah irisannya adalah yang dilalui dua-duanya jadi hasil irisannya apa hp sama dengan hp 1 diiris hp 2 sama dengan berarti saya kasih warna ah udah ganti warnanya susah berarti yang yang disini ya disini kan yang ada di dua-duanya kirinya yang satu masuk ini yang ini gak masuk jadi gak masuk dia min 2 min 1-nya di atas masuk di bawah juga masuk jadi min 1 gitu ya terus kepotong disini kan gak masuk baru masuk lagi disini jadi kita gabung dari 2-nya di atas masuk di bawah juga masuk jadi ini ngapus susah kalau diadop 2-nya masuk di keduanya 3-nya hanya dimasuk di salah satu gitu ya di ujian harus jelas ya mahasiswa kalau ragu-ragu dia nulis kurung bulat sama kurung sikonya gak jelas ini kurung siku atau bulat sengaja padahal gak ngerti kalau kurung bulat harus jelas bulat oke ini tulisannya jelek yang ini aja oh udah ada gambarnya ngapain tadi ngegambar lagi oke paham 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 neng neng yang ditanya nong oke lanjut lagi ini latihan buat kalian saya lewat aja latihannya nanti dari tutorial aja banyak nah sekarang saya masuk ke pengertian dengan harga mutlak harga mutlak oke harga mutlak dari X definisi ini ya jangan ditanya buktinya mana ini sama dengan ini gak dibuktikan ini disimbolkan pagar X gitu itu isinya adalah gini ini membacanya gini kalau X lebih kecil atau sama dengan 0 maka harga mutlak X ini kalau dibuka harga mutlaknya menjadi ini kalau X yang disini besar 0 dia menjadi ini dengan demikian contoh harga mutlak 7 nah ini X nya 7 nih jadi kita pakai aturan yang bawah ya X nya kan besar 0 jadi sama dengan langsung 7 kalau mutlak min 5 nah ini X nya min 5 si X nya min 5 kita pakai aturan yang ini jadi hasilnya min dari X tadi X nya min 5 dengan demikian harga mutlak X tuh nilainya selalu non negatif kalau 0 mau aturan atas boleh aturan bawah boleh kalau ditulis gini berarti pakai aturan atas X nya 0 pakai yang ini sama dengan min 0 gitu ya tapi ini sebenarnya harga mutlak mau yang ini gak ada masuk sini sama dengannya juga boleh kalau pas 0 gitu ya min 0 sama 0 sama aja oke harga mutlak X jadi selalu positif eh udah ada ya udah disebut tadi ini ilustrasinya yang di atas ini gitu jadi harga mutlak X itu menyatakan jarak dari X ke 0 jadi harga mutlak X itu sama dengan ini ya sebenarnya mengukur jarak dari X contoh harga mutlak 3 ya jarak dari 3 ke 0 mutlak min 5 jarak min 5 ke 0 kalau jarak itu selalu positif jarak lihat aja kalau ada pohon jarak juga gak ada yang negatif gitu positif semua kalau ininya seperti ini bukan bukan 0 gitu misalkan ya contohnya itu di ilustrasinya 4 min 1 ya jarak antara 4 dengan 1 gitu ya dan dia nilainya akan sama aja dengan 1 min 4 gitu ya oke mutlak ini ngapain oh ya ini sama aja dengan atas ini kan kalau ini saya sebut X min Y nya sama dengan Z ya ini Z nya kecil 0 maka jadi min Z ini kan saya singkat Z gitu Z bukan Z Z aduh susah nanti lidahnya keluar Z pokoknya saya selama satu semester bilangnya Z gitu kalau Z nya kecil sama 0 ngikutin yang atas dia jadi minus nya kalau lebih besar 0 Z nya langsung buka gitu nah teorema ada bukti kalau yang pengen bukti-buktinya ya baca aja di buku Purcell nya ya di buku Purcell nya ada gak? ada rasanya jangan diapalin karena sebenarnya udah apal sendiri ya pakai feeling juga mutlak A B sama mutlak A kali B mutlak A bagi B mutlak A dibagi mutlak B gitu ya yang ini aja yang rada-rada ini namanya pertaksamaan segitiga saya pakai simbol karena nulis segitiga nanti keluar dari sini segitiga gitu ya pertaksamaan segitiga kalau kita punya dua bilangan real A dan B maka berlakunya ini artinya bisa lebih kecil bisa sama dengan ya dan itu ada buktinya saya hanya ilustrasi aja kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif berlaku sama dengan gitu ya contohnya 3 tambah 5 dibandingkan mutlak 3 ditambah mutlak 5 ini kan hubungannya kalau dihitung sama ya ini 8 ini 8 sama tapi kalau salah satu negatif 3 min 5 ditambah min 5 gitu ya yang disini mutlak 3 ditambah mutlak min 5 nah yang kanan lebih gede karena ini hasilnya 2 ini 8 jadi tandanya itu bisa lebih kecil bisa sama dengan gak mungkin yang kiri lebih besar karena ini yang namanya teorema udah dibuktikan gitu ya kemudian kalau kita punya mutlak X kecil sama dengan A itu bisa dibuka menjadi ini jadi kenapa dibuka karena nanti kalau ada pertaksamaan membuat harga mutlak menyelesaikannya kita buka mutlaknya kalau udah gak ada mutlaknya kan udah ada caranya di sebelumnya udah baku tadi gitu ya kalau X besar A itu dibuka menjadi ini ada 2 jadi yang kanan mungkin agak ini kita lihat X besar 3 itu sama aja dengan X nya kecil min 3 atau X nya besar 3 jadi kalau digambar X nya bisa ini min 3 ini 3 yang disininya gitu ya kalau ini intervalnya min 3 sampai 3 kalau yang kecil oke ya yang keras poin C itu beda yang kiri yang mana poin C poin C itu yang mana oh ini ini ngitungnya ini dibagi dulu baru dimutlakan kalau yang kanan dimutlakan dulu masing-masing baru dibagi tergantung nanti keperluannya lebih enak pakai yang kiri kadang-kadang disoal ada yang lebih enak pakai yang kanan nah nanti boleh gitu mau pakai yang mana aja karena sama aja kalau gak diperlukannya nah kita pakai gitu ya nanti kalau masalah limit limit X menuju sesuatu mutlak fungsi bagi fungsi mungkin lebih enak dibagi menjadi limit mutlak ini dibagi limit mutlak ini ketimbang ini dihitung dulu mungkin rumit gitu nanti kalau terema-terema ini makanya tergantung keperluan jadinya oke begitu lanjut lagi soal-soal segetombol yang hijau bisa kalian klik keluar jawabannya yang kuning gak bisa itu mah punya saya dosen lain pun gak saya kasih kecuali kecuali satu ibu Hilda habis ibu Hilda terlalu cantik jadi dikasih oke nah kalau kita mau menyelesaikan pertaksamaan atau persamaan yang ada mutlaknya ya dibuka dulu mutlaknya sudah gak ada mutlaknya diselesaikan pakai cara yang depan gitu ya tapi ingat kalian boleh pakai cara lain misalnya ada pertaksamaan ini boleh gak dikuadratkan karena dua-duanya positif boleh gitu ya kalau dikuadratkan mutlaknya hilang tapi hati-hati kalau bisa negatif gak boleh saya dari biasanya daripada aduh ragu-ragu ini bisa negatif gak udah pakai cara tukang sayur aja yang panjang tapi aman oke nah yang ke satu dulu tuliskan tanpa tanda mutlak ini artinya apa pertanyaan ini mau ditulis kayak gini nih gimana apa jadi apa yamin gitu ya kalau x-nya apa lebih besar dari seribu kurang dari empat kemudian sama dengannya boleh ikut mana aja ya saya biasanya ikut yang atas karena sama-sama nol kenapa bisa mikir gitu enggak misalkan si ini dia gak ngerti kok bisa jadi gitu kamu mecahnya sampai gini karena kan mutlak dari x-fit batu nyari jarak antara x ke 4 terus kan saya kalau nanti ditanyain sama si baju hijau itu kenapa bisa gini ya gak tau dia yang jawab gitu saya saya tapi juga tau ini bener nah tapi kan kalau pas ngajar harus bisa ngejelasin gitu paling kalau saya gak bisa saya bilang karena kalau digitukan jadi bener tuh coba nah coba ya biarin dulu bentar biarin dulu kenapa bukannya gitu gitu ya yang 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 ini coba kalau kamu lagi kalau yang ini dia bisa langsung lagi dia manusia ajaib nanti langsung dikasih nilai C mau gak C gak usah ujian ha gak mau lulus loh bayangin tahun kemarin itu yang ujian perbaikan 1400 mahasiswa dari 4 hampir 5 ribu ya ya kamu C langsung gak usah ujian mau gak gak mau maunya apa sama harus ujian cek udah gak usah kuliah ini konsentrasi ke fisika kimia aja kebetulan saya mau matematika iya matematika udah cek gak mau yaudah yang ini gimana langsung ya terserah mau langsung mau muter mau loncat dulu udah 4 sudah 4 nah rumit kalau yang ini ya saya juga gak bisa sekarang ditanya langsung harus mikir dulu rada panjang gak ya nah tapi kan saya harus menjelaskan kalau nanti ada 3 suku gimana atau 5 suku nah kita akan cari prosedur umumnya untuk menjelaskan supaya tahu langkahnya supaya kalau bisa jadi semacam yang namanya algoritma langkah yang udah pasti itu kalau kadang-kadang gak tiap soal bisa gitu kalau di soal kalau di teori hampir selalu bisa baik saya akan jelaskan dulu yang pertama dulu saya gak akan buka dari sini ya kalau ciluk bak itu langsung kelihatan gitu ciluk bak saya krop aja ini pakai ini kita pakai one note oke nah ini akan dibuka mutlaknya prosedurnya gini prosedurnya caranya kita tentukan akar-akar dari dalamnya saja yang di dalam mutlak aja akarnya jadi pakai aja garis bilangan meskipun udah cuma titik 4 sederhana kita periksa tandanya 4 gitu ya di kirinya negatif di kanannya positif nah maka ini kalau dibuka pakai sama dengan yang belok gini oh di ujian gak boleh nulis sama dengan gini ya tulis ulang sama dengan gitu atau di sebelahnya kalau di kuliah boleh udah disepakati udah direkam kesepakatannya pecah ini pecahnya di 4 ini x kecil 4 x tambah 4 4nya sendiri itu pas 0 ikut sini boleh ikut sini boleh tapi jangan 2 kali gini karena aturan itu harus 1 mau gitu boleh atau kalau saya ikut sebelumnya udah yang negatif ini tinggal kan mutlak itu gak boleh negatif jadi harus di min kan gitu ya kenapa karena x min 4 disini negatif kalau mutlaknya harus positif jadi kali min gitu kan min kali min kan jadi plus gitu salah coba coba aja lihat kalau ke jawa min kali min jawabannya dari sungai oi bukan plus dia jawabnya min kali min oke yang udah positif kan mutlak selalu positif udah positif ya buka aja gitu nah gitu ya ya sama dengan jawabannya tapi cara saya ini bisa dipakai mau mutlaknya 10 juga caranya sama cuma lebih panjang aja coba sekarang kita lihat yang kedua tadi apa sih Windows Shift S Windows Shift S tuh snippernya Windows kalau softwarenya snippernya eh bukan snipper apa ya snipper bilang nembak ya ya apalah pokoknya ada nipper-nippernya saya ingat si kartanya aja Windows Shift S jadi tinggal di copy paste oke nah sama kayak tadi saya periksa tandanya ini satu-satu ada dua ya periksa satu-satu gitu ya diperiksa satu-satu nah ini kayak tadi periksa tandanya karena ada dua suku gini ya periksa sendiri-sendiri tanda X tambah dua oh yang gini-gini juga harus ditulis nih kalau ketemu orang matematik murli kalau cuma digambar ini apa digambar gini gak ditulis kanannya suka disalahkan juga gitu ya ini min dua yang disini agak jauh min dua periksa sendiri-sendiri di kiri min dua negatif betul ini plus gitu kan kalau yang X plus tiga yang diperiksa yang dalam mutlaknya ya kalau mutlaknya maka selalu positif yang dalam mutlaknya ini min betul ini plus gitu kan yang panjang supaya irisannya nah dari sini membukanya dengan mudah sama dengan mengkol lagi pecah intervalnya menjadi saya warnai biru yang disini disini dan di kanannya yang perbatasan nanti nol ikut mana aja ini menjadi pecahnya tiga yang X nya kecil dari agak jauh karena nanti panjang eh kemana yang di X nya eh dibilangin rada jauh X nya kecil min tiga kemudian aduh tulisan kenapa jelek ya yang di antara min tiga X nya lebih kecil dari min dua dan yang X nya besar dua sama dengannya ikut mana terserah saya biasanya ikut min dua min dua saya tadi nulisnya min dua kok min dua mau nulis gitu boleh mau nulis gini juga boleh sama dengannya terserah mau ikut sini boleh mau ikut sini dua dua nya boleh sama dengan saya biasanya ikut di sebelumnya nah kalau X nya kecil dari min tiga ini negatif ini negatif berarti yang ini negatif ini harus diminkan udah tinggal kita jemin X tambah dua nanti disederhanakan yang ini juga negatif gitu yang di tengah yang ini udah positif yang ini yang mana yang ini eh salah sebalik yang atas masih negatif yang ini udah positif buka aja gitu yang ini kalau yang di atas dua min dua positif semua X tambah tiga nah jadilah ini atau saya sederhanakan boleh sama dengan lagi min X sama min X jadi min 2X min 5 ini X nya habis tinggal satu yang ini 2X tambah 5 gitu habisnya pakai koma itu X min 3 X kecil min 2 min 2 X begitu jadi kalau diberikan X nya nilainya 0 ini berapa gak usah ngitung dari situ kalau 0 kan ada disini eh gak ada disini ada disini ya hitunglah pakai rumus ini boleh mengitung dari ini juga kalau X nya berapa disini ya min 2 setengah kita hitungnya pakai rumus yang ini nilainya 1 kalau X nya min 2 setengah 4 ini kalau dihitung 1 juga gak percaya hitung aja gitu ya paham gak caranya kalau paham kalau saya kasih mutlaknya 3 ya sama aja mutlaknya 4 tinggal dibagi aja yang nanti yang negatif dibuka dikali min kalau yang udah positif ya langsung buka gitu orang Bogor bingung orang Bogor gak sok nanya-nanya oke lanjut ya eh udah 3.5 udahan tanggung soalnya soalnya ini panjang gak akan selesai dalam 2 menit gitu soalnya saya ngajar lagi yang FTI kapa kapa